Intro Laksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono menegaskan tidak ada campur tangan pihak istana dalam pengesahan kepengurusan baru P3 Mardiono juga membantah jika pengesahan surat keputusan terkait kepengurusan baru yang disahkan oleh Kementerian Kehukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan terlalu cepat Surat Keputusan Kemen Kumham tentang pengesahan PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP P3 masa bakti 2020 sampai 2025 disahkan 5 hari setelah Musyawarah Kerja Nasional Mukernas P3 Susunan kepengurusan baru yang telah disahkan oleh Kemen Kumham juga telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum pada Senin 12 September 2022 Dalam kepengurusan baru itu hanya posisi Ketua Umum yang digantikan yaitu dari Soeharto Mono Arfa ke Mardiono Meski demikian Mardiono menegaskan hubungannya dengan Soeharto baik-baik saja yang menyebut partai berlambang kabah itu solid dan tidak ada perpecahan Mardiono menambahkan sudah berbincang dengan Soeharto pada Senin 12 September 2022 malam untuk membahas dinamika politik yang terjadi di P3 Mardiono juga menegaskan penggantian posisi Soeharto sebagai Ketua Umum berdasarkan kebutuhan organisasi dan membantah perpecahan di kubu P3 para kadar mendorong Soeharto Mono Arfa yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS agar bisa fokus ke tugas negara terutama menghadapi pertemuan puncak G20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!